Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan-jalan kota Tarim, jangan lupa singgah di toko butik Sudah sekian banyak ceramah bertemu ibu-ibu majlis ta'lim Majlis ta'lim Masjid Assa adalah yang paling cantik-cantik Begitulah pak, cara menghibur ibu-ibu yang duduk berempit-empitan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahilkarimil amin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadari wa yassirli amri Wahlul awdata min lisani yafqohu qawli Rabbi a'udhu bika min hamazati syayadin Wa a'udhu bika Rabbi ayyah durun Yang saya hormati para imam, para khutib, para bilal, ustaz wal ustazah masjid Assa adalah Yang saya hormati ibu ketua majlis ta'lim Assa adalah Yang saya hormati hadirina wal hadirat jamaah majlis ta'lim Assa adalah Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada sore hari ini ibu kita masih diberikan sekian banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mulai daripada nikmat yang terbesar hingga nikmat yang terkecil Satu ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Apa nikmat yang terbesar yang kau berikan kepada hambamu Kepada hambamu nikmat yang paling besar yang kau kasih kepada mereka Nikmat yang terbesar yang ku berikan kepada hambaku adalah Kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah Kalau memang itu nikmat terbesar yang kau berikan kepada hambamu Lalu apa nikmat yang paling kecil yang kau berikan kepada hambamu Nikmat yang paling kecil yang aku berikan kepada hambaku adalah udara Itu yang sering kita tarik buang itu ibu Itu nikmat yang paling kecil Nikmat yang paling kecil itu ibu Kalau sekarang Allah angkat Kita masih hidup atau enggak Enggak Itu baru nikmat yang paling kecil Maka patutlah kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang kita masih diberikan Di antara sekian banyak orang-orang di sekeliling kita Muslimin wal muslimat Tapi ini ibu-ibu cantik-cantik di depan mata saya Inilah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk datang ikut majlis ta'lim Datang ikut pengajian Mau ikut berselawatan Mendengarkan majlis ilmu Jadi sekarang ibu sore ini saya ceramah Saya lihat ibu-ibu ini sudah seperti partai yang sedang berkoalisi Ada putih Macam-macam Jadi sedang kayak partai sedang berkoalisi Ibu iya aja Enggak mau protes Enggak ah Ustaz Rupanya Majlis ta'lim as-sa'adah Orangnya nurut-nurut Iya ibu Maka dari pertama kali tadi saya datang ke sini Mulai saya mau gas motor Saya dikirim Alamat Lokasi masjid Sama produsus saya Ustaz Ini alamat syuting kita besok Ada masjid as-sa'adah Maka mulai saya berjalan Ini kok gak kayak biasa-biasanya Saya syuting ini Mulai daripada saya gas motor Ini kok bau agak-agak lain Bau-bau surga ini Kemana ini tujuannya Saya gas Keliling-keliling Sampai kehandil sana Makin kencang bau surga ini Kemana ini Rupanya ada Belokan ke kanan Masuk ke lorong Makin kencang lagi Masuk saya ke sini Ini rupanya Majlis ta'lim as-sa'adah Yang dituju Amin Allahumma Amin Jadi patutlah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Yang lain pada jalan-jalan Yang lain pada bersantai-santai Kini sekarang Allah pilih kita Untuk digerakkan kakinya Untuk melangkah ke masjid Hatinya dibukakan Ikut pengajian Di majlis ta'lim as-sa'adah Salawat beriring salam Kita haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengucap Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Besok ibu Kita berkumpul semua Di Yomul Mahsyar Berkumpul pada Padang Yomul Mahsyar Semuanya meminta syafaat Kepada baginda Nabi-Nya Masing-masing Mulai daripada Nabi Adam Sampailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan hanya satu saja Nabi Yang bisa memberikan syafaat Kepada kita Yang bisa menolong umat Di antara sekian banyak umat Hanya baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz-Ustaz Saya ini bisa Ustaz Dapat syafaatnya Nabi Atau enggak Ustaz Siapa si Ustaz yang pertama kali Yang akan diberikan syafaat Oleh Rasulullah Awlan Nas Bi Yawmal Qiyamah Manusia yang pertama kali Yang akan aku berikan syafaat Besok Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhtaruhum Alaihi Salah Iaitu manusia-manusia Yang gemar Yang paling sering Yang paling banyak Membaca Salawat Kepada aku Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Man salla alayasalatan wahidatan Salallahu alayhi ashra salawatin Huttat anhu ashra sayiatin Warufiat lahu ashra darujatin Apa kata Rasulullah Kalau kau bersalawat Kepada aku Satu kali saja Maka Allah Akan bersalawat Untukmu Sepuluh kali Allah Hapus Sepuluh macam Kesalahannya Allah Angkat Sepuluh derajat Untuknya Masya Allah Amin Allahumma Amin Ibu 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 Majlis Masalah anak Belum lagi Masalah ekonomi Banyak macam-macamnya Insya Allah Kita semua terhindar Daripada semua itu Makanya sore ini Rumah sudah besar Jabatan sudah mentereng Mobil kendaraan sudah banyak Ustaz Alhamdulillah Tapi kenapa Ustaz Sampai dengan detik sekarang ini Ustaz Saya belum bisa menemukan titik ketenangan Dalam kehidupan saya Ada apa ini Ustaz Apa masalahnya Ustaz Kita lihat Ibu Orang-orang Eropa itu Dolarnya banyak Rumahnya besar Kulitnya putih-putih Cantik-cantik Kenapa banyak yang stres Kenapa banyak yang bingung Dalam berkehidupan Kita lihat orang Jepang itu Ibu Padahal IQ-nya tinggi Dibandingkan kita orang Indonesia Tetapi kenapa banyak yang gantung diri Kenapa yang banyak melompat Dari jembatan ke bawah Karena ternyata Dari sana kita belajar Bahwasannya Ketenangan dalam berkehidupan itu Hanyalah datang dari Allah SWT Tugas kita sebagai seorang hamba Sebagai seorang muslim dan muslimah Mencari cara Agar kita bisa diberikan rahmat Berupa ketenangan dalam kehidupan itu tadi Makanya Hanya dengan berfikir kepada Allah Hati kita itu akan menjadi tenang Sebenarnya rumus berkehidupan itu Ibu Cuma dua saja Pertama Dekatkan diri kita kepada Allah SWT Itu Allah SWT sudah berjanji di dalam Al-Quran Jika engkau berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah SWT Maka akan aku berikan jalan keluar di setiap kesulitanmu Tidak sampai di sana Ibu Dan Allah akan memberikan rezeki Bahkan rezeki itu datang kepada kita Dari arah yang tidak kita sangka-sangka Itu Allah itu akan menurunkan ketenangan dalam jiwa orang-orang mu'min Maka dekatkan diri kita kepada Allah SWT dulu Melalui apa? Apa caranya Ustaz? Gimana caranya Ustaz? Salat Itu saja Dokter tidak pernah berjanji kepada kita Ibu Kalau kita minum obat kau pasti akan sembuh Tidak Guru Tidak juga pernah berjanji kepada kita Kalau kita rajin belajar Maka kau akan jadi orang hebat Orang sukses Tidak Tapi Allah pernah berjanji kepada kita Kalau kita berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Itulah janji Allah tadi Allah berikan jalan keluar di setiap kesulitan dalam berkehidupannya Ada masalah rumah tangga Ada masalah ekonomi Ada masalah di kantor Ada masalah di rumah Semuanya pasti Allah akan berikan jalan keluar Kalau kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Jadi Ibu Kalau kita banyak masalah Di rumah tangga Di pekerjaan Pokoknya ada masalah saja dalam berkehidupan Ini dimana letak salahnya ini Coba kita lihat Bercermin di dalam sholat kita Jangan-jangan selama ini Isya'nya jam 10 malam Jangan-jangan selama ini asarnya jam 5 Jangan-jangan selama ini subuhnya jam 7 Ya Ibu ya Jadi kita bercermin di dalam sholat kita Perbaiki sholat kita Kita butuh Allah di setiap saat Kita perbaiki hidup kita Insya'Allah Allah akan Kita perbaiki sholat kita Insya'Allah Allah akan perbaiki hidup kita Tribu ya Pertama Rumus dalam berkehidupan agar tenang Mari kita gapi ridunya Allah subhanahu wa ta'ala Kita di dekatkan diri kita kepada sang maha pencipta Insya'Allah sang maha pencipta Akan memberikan ketenangan dalam berkehidupan kita Baiklah pemirsa Satia JAK TV Dimanapun anda berada Insya'Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetaplah bersama kami Setelah jeda periwara berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Satia JAK TV Dimanapun anda berada Terima kasih Masih bersama kami Di lensa kolbu JAK TV Jambi Mari kita lanjutkan ibu-ibu ya Tema kita tadi Terkait cara Agar kita bisa berdamai dalam berkehidupan Yang pertama Kita berusaha untuk terus Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibu Iman itu ibu Naik turun Kadang dia naik Kadang dia turun Kadang kita bergebu-gebu Tapi kadang Kadang kita lemah Kadang kita lalai Itulah sifat manusia Kita bukan nabi Kita bukan rosul Kita bukan malaikat Kita manusia Yang kadang naik Kadang turun Kadang berbuat baik Kadang ada hilang Ada salah Al insan Manusia itu tempatnya salah Dan lu Lupa Jadi Biasa-biasa aja Manusia yang kadang Menggebu-gebu Kadang lalai lagi Itu mah biasa Itulah sifat manusia Yang tidak biasa Itu lalai terus Itu yang biasa Salat subuh Istiqomah Jam setengah enam Itu macam mana Jadi Iman ini ibu Seperti kita Sedang menitin Pematang sawah Kalau kita sedang menitin Pematang sawah Kadang kita Agak Ketepi dikit Terpeset Kita berusaha lurus lagi Agak tergelincir lagi Kita berusaha naik lagi Jangan sampai tergelincir Jatuh Ngacau-ngacau padi pula Nah Dinyarikan pula dalamnya itu Itu yang gawat itu Ya ibu ya Jadi iman itu kadang naik Kadang turun Itu mah biasa Itu Itulah sifat manusia Itu Jadi Apalagi kita manusia biasa itu Iman kadang naik Kadang turun Biasa Jadi kita sebagai Seorang manusia Yang katanya beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Harus Berusaha Untuk Selalu meningkatkan Kualitas iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalai sedikit Subuh ini Udah jam Setengah nama Besok Pokoknya jam 3 Harus bangun Ta'ajud dulu Solat tasbih dulu Solat taubat dulu Kemudian dilanjutkan Sama witir Itu seperti Jangan istiqomah Jam setengah nama Istiqomah ustaz Istiqomah khairun min al-fadhani Fika rumah Istiqomah itu lebih baik Dibandingkan seribu karamah Itu istiqomah yang buruk Itu Itu syaitan ketawa Sudah kawan aku Itu ibu ya Jadi berusaha Meningkatkan Kualitas keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita ibu Menuntut ilmu Kita kan sedang Datang ke majlis taklim ini Mengaji kita Belajar kita Mendengarkan jeramah kita Di sini Itu kan majlis ilmu Ketika kita sedang berkumpul Di sini Ada orang-orang Di manusia Sekelompok manusia Berkumpul Dia di rumah Allah Kemudian dia membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Dalam perkumpulan itu Maka malaikat Mengelilingi kita Saat sekarang ini Kita saja yang tak nampak Maka kita akan dibangkakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di langit Bersama para malaikat Diceritakan kita Itulah indahnya Islam Ibu Islam itu ibu Ketika kita punya niat baik Misal Besok aku mau ikut majlis taklim Di sana Insya Allah Aku akan sedekah Misal ya Langsung itu dicatat Sama malaikat Begitu Benar-benar ini Kita laksanakan ini Tadi baru niat Sudah dicatat Sama malaikat Tapi ini benar-benar Bukan cuma sekedar niat Langsung kita amalkan Langsung dicatat Jadi satu Tambah Sepuluh Jadi sepuluh Kebaik Kebaikan itu Tapi kalau kita melakukan dosa Besok Itu ada buah mangga orang Depan rumah Kita ambil Bangun Bangun subuh Itu belum dicatat Sama malaikat itu Belum Begitu kita sudah ambilnya Barulah dicatat Tadi Kalau kita melakukan kebaikan tadi Baru niat Langsung dicatat Begitu melaksanakannya Dicatat Sepuluh kebaikan Begitu langsung Diumumkan di langit Oh Si pulan sekarang Sedang berada Di majlis taklim Si pulan sekarang Sedang berada Di rumah Allah Mendengarkan tausia Mendengarkan cerama Ikut pengajian Dibanggakan dia Itu maka insyaallah Kalau kita sudah disebut-sebut Di langit Insyaallah kita akan menjadi Penghuni syur Amin Allahumma Amin Itulah bersyukur Maka menuntut ilmu Menuntut ilmu Menuntut ilmu itu Tidak ada batasnya Kadang sekarang ini bu Kita lihat anak-anak kita Kita sekolahkan TK SD SMP SMA Kuliah S1 S2 S3 S3 Selesai menuntut ilmu Kita orang-orang tua Yang sudah punya pekerjaan Sibuk Mengurus pekerjaannya Tanpa menuntut ilmu lagi Itu salah Menuntut ilmu Hukumnya wajib Menuntut ilmu itu Hukumnya wajib Bagi setiap laki-laki Muslim laki-laki Maupun muslimah Perempuan Jadi wajib hukumnya Sampai kapan Ustaz Dari buayan Sampailah keliang lahat Besok Kalau kita sudah masuk Kelihang lahat itu Baru gugur Kewajiban kita Menuntut ilmu Maka kita bersyukur Sekarang sore ini Orang-orang Sibuk Saya yakin ini Ibu ini pasti Wah ya saya ini Belum masak Ini anak-anak gimana Tadi belum dimandikan Saya yakin Mulai tersenyum Udah ibu Sudah tahu Senyum ibu Menandakan Ya ibu ya Jadi kita bersyukur Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih mengerakkan Hati kita Untuk ikut Majlis taklim Pada sore hari ini Sama-sama kita belajar Sama-sama kita mendengarkan Cerama Insya Allah Pertemuan sore hari ini Akan menjadikan diri kita Lebih baik lagi Untuk kedepannya Jamaah Majlis taklim As-sa'adah Yang dimuliakan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Maka ibu Kita harus berbeda Dengan ibu-ibu Majlis taklim Harus berbeda Ibu-ibu Majlis taklim Sama ibu-ibu Yang tidak majlis taklim Harus berbeda Ibu-ibu Yang datang Rajin ke masjid Sama ibu-ibu Yang tidak pernah ke masjid Harus berbeda Bagaimana ustaz Cara perbedaannya Simple saja Cara pakai jilbabnya Saja dulu Kita lihat Haa Mulai ini ketawa Ya ibu ya Ini insya Allah Disini semua Benar semua jilbabnya Nah itu makanya Ustaz puji tadi Cantik-cantik Tidak mungkin Ustaz bilang ganteng-ganteng Ya ibu Haa Itu Jadi insya Allah Maka kita pakai jilbab Jilbab itu fungsinya Untuk menutup Au Bukan untuk menutup Ram Aurat perempuan Aurat perempuan dari mana Ibu Selain daripada Wajah Dan telapak Tangan Selebihnya itu Adalah Aurat Maka pakai jilbabnya Yang benar Zaman sekarang Banyak yang pakai jilbab Jilbab model Sakratul maut Ya ibu ya Macam mana Ustaz jilbab Sakratul maut Diikat ke leher Menjerit lehernya Sakit Haa Itu Ya Ya Ayuhan Nabi Kuli Azwajika Wa Banatika Wa Nisa Il Mu'minin Yudhina Alayhina Mirjalabi Beginna Hei Nabi Katakan kepada Istrimu Katakan kepada Anakmu Katakan kepada Perempuan Perempuan Muslim Perempuan Perempuan Muslimah Yang katanya Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika memakai Jilbab Hendaklah dia Memanjangkannya Sampai Ke bawah Sampai kemana Ustaz Sampai menyapu Tanah Ustaz Tidak Sampai ke bawah Setidaknya Aurat bisa tertutup Dengan baik Dan Benar Itu Ustaz Saya sudah jilbabnya Panjang Ustaz Ke bawah Depannya Pendek Ustaz Saya sudah pakai Jilbab yang besar Ustaz Dalamnya pakai Lingan pendek Allah Bakbar Ngambil jemuran Ketiannya Bolong Ya ibu ya Ah itu Ah Ustaz Kan cuma Depan rumah Ustaz Depan rumah Ini hujan Ustaz Nanti pakaian Ini Ustaz Basah Ustaz Jadi buru-buru Ustaz Kadang cuma pakai Anduk Anduk Ustaz Sekalian pakai Helem aja Bu Sekalian Ah itu Tetap Saja Dosa Satu Ngelai Rambut Itu juga Aurat Bu Mau gak Saya kasih tau Dosa Perempuan Yang sengaja Memamerkan Auratnya Maka kata Rasulullah Ada dua Golongan Manusia Di akhir Zaman Ini posisinya Yang akan Menjadi Penghuni Api neraka Nah ini agak Seram dikit Pembahasannya Ustaz Ngeri Ustaz Entah Yang pertama Apa itu Para pemimpin Pemimpin Yang pegang Campur Artinya apa Pemimpin Pemimpin Yang keadil Terus Yang kedua Apa Ustaz Yang kedua Khususan Untuk para Muslimah Apa itu Mereka Yang sengaja Memamerkan Auratnya Nah itu Maka zaman Sekarang ini Ada dua Golongan Perempuan Perempuan Yang memamerkan Auratnya Yang pertama Mereka Sengaja Melepas Jilbabnya Sehingga Kelihatan Auratnya Sehingga Nampak Rambutnya Terus Yang kedua Ini Inilah Model-model Yang paling Banyak Ditemukan Akhir zaman Ini Mereka pakai Jilbab Mereka pakai Baju Tapi ternyata Pakaiannya Itu You Can See You Bisa Can Beli You Kamu Can Bisa See Melihat Saya Jadi Jadi Artinya Bentuk Lekuk Tubuhnya Kelihatan Jadi Kita Ibu Ini Majelis Taklim Mengaji Sering dengarkan Ceramah Maka harus Berbeda Kita yang Majelis Taklim Kita yang sudah Tahu Ilmunya Sama orang-orang Yang tidak tahu Ilmunya Dosanya Lebih Besar Kita Kalau kita Melakukan Itulah Orang-orang Fasik Dia sudah tahu Ini larangan Kalau memuka Jilbab Memamerkan Auratnya Itu Haram Tapi Dia sengaja Memamerkan Auratnya Dia sengaja Memamerkan Bentuk Tubuhnya Maka Inilah Orang-orang Fasik Dan Orang Fasik Itu Tempatnya Di Api Neraka Paling Bawah Bu Ya Ini kan Bau-bau Surga Sudah Ustaz Bilang Tadi Iya Bu Semuanya Sudah Banguni Surga Ini Insya Allah Amin Allahumah Amin Jadi Ibu Insya Allah Kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Baiklah Pemirsa Setia Cek TV Dimanapun Anda berada Tetaplah bersama kami Setelah Jedha Pariwara Berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Yalah bagaimana caranya Unstaz Cara kita Yang kedua Itu adalah Mampu menerima takdir dengan baik dan benar itu ibu jadi 5 ribu tahun yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi 500 ribu tahun yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah mencatat takdir kita jodoh kita siapa kapan kita dilahirkan kapan kita meninggal seberapa banyak rizki kita itu semuanya 500 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah sudah menulis takdir kita makanya makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah kolamun atau pena pena itulah yang mencatat takdir kita di lau ilmah itu makanya ini ada kata-kata untuk anak muda walaupun namanya tertulis di bio instagrammu tapi ternyata namanya dan namaku yang bersanding di lau ilmah pus dia tetap akan menjadi milikku wah itu ibu ya itu anak muda ini ustad kan anak muda ya biasa lah ustad sudah mau cari istri belum ustad masih jauh ibu masih banyak yang harus dipersiapkan masih banyak kurangnya sekarang ngaji dulu ibu ibu jamaah majlis talim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika yang kedua itu tadi cara kita agar mampu berdamai dalam berkehidupan kita gak usah pusing lagi ibu nanti bakalan seperti apa nanti bakalan dapat rizki sebanyak apa nanti bakalan punya anak seperti apa laki-laki atau perempuan semuanya itu sudah dicatat di lau ilmah pus sudah diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita selaku seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus ikhlas riduh menerima ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ibu ya itu jadi kita harus ikhlas riduh menerima ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka apapun yang terjadi di bumi ini bahkan satu biji beras pun yang bertambah dan yang berkurang itu pun sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sudah lah kita itu cuma sekedar menjalani saja semuanya sudah diatur ikuti saja alusnya ya kalau dapat rizki Alhamdulillah bersyukh dapat musibah bersabar insya Allah itu semua sudah berdamai dalam berkehidupan itu tadi kemudian apa ustaz lagi ustaz cara kita agar bisa berdamai dalam berkehidupan kalau masih punya orang tua itulah letak kedamaian hidup yang sebenarnya ibu ya orang tua di rumah kalau semisal sudah masih punya orang tua banyak sekarang ini ibu anak yang sudah dibesarkan 10 anak dibesarkan dengan hati yang baik dikasih pendidikan dikasih makanan yang baik begitu anak sudah tumbuh besar semuanya sukses ada yang menjadi bupat jadi gubernur ada orang yang hebat punya jabatan tinggi tapi lupa sama orang tuanya begitu suruh pulang ke kampung ngejenguk ibunya yang gak mau terlupa sama orang tua maka disitulah titik awal kehancuranmu titik awal hancurnya kehidupanmu itu maka kau tidak akan mendapatkan kebahagiaan maka ibu saya katakan saya ini ibu nelpon orang tua saya itu seminggu sekali karena di rumah itu susah sinyal gitu jadi butuh perjuangan namanya saja belum ada listrik yang bagus gitu manjat pohon dulu cari yang gak tinggi dulu nah barulah maka saya menelepon ibu saya itu ibu setiap malam ahad nah malam nanti itu wajib pokoknya tidak bisa diganggu-gugat apapun pokoknya yang walaupun saya masih belajar masih ada acara tidak bisa itu khusus untuk orang tua saya maka ketika saya menelepon orang tua saya ibu tidak banyak yang saya pinta sama orang tua saya ibu tolong doakan nadi disini mudah-mudahan nadi bisa menjadi orang sukses dimudahkan dalam mencari riski dimudahkan dalam menuntut ilmu kalau sudah ibunda saya kalau sudah orang tua kita ibu-ibu kita yang mengangkatkan tangan untuk kita insyaallah apapun itu rintangan hidup selesai semuanya pasti Allah kabulkan itu jadi kita sebagai seorang ibu-ibu maka ngomonglah yang baik dengan anak-anak jangan sampai keluar daripada mulut kita itu omongan-omongan yang kasar doa ibu itu ibu mampu menembus tujuh lapis langit lebih makbul dibanding doa ustad lebih makbul dibanding doa pak imam lebih makbul dibandingkan doa kaya-kaya doa seorang ibu maka kita ibu-ibu maka prestasi terbaik bagi seorang ibu bukanlah wajah yang cantik bukanlah wajah yang glowing prestasi terbaik bagi seorang ibu-ibu adalah mampu mendidik mengajar membentuk anaknya menjadi orang yang soleh dan solehah itu ibu ya maka zaman sekarang kondok pesantren sudah banyak berapa banyak sekarang ini ibu anak-anaknya banyak anak yang pintar dimasukkan ke SMP negeri nasional ini SMA negeri nasional ini sekolah ternama begitu anaknya yang agak-agak kurang masuklah ke pesantren padahal anaknya inilah nanti yang membacakan yasin ketika dia sakratul mau anaknya inilah nanti yang akan mengirimkan istighfar ke dia dia disiksa dalam kubur gitu ustaz orang tua saya ustaz sudah meninggal dunia ustaz bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia gimana sih ustaz caranya apakah masih bisa ustaz empat hal yang dirindukan oleh orang yang sudah meninggal dunia yang pertama istighfar kita sebagai seorang anak ibu misal orang tua kita sudah di sisi Allah SWT kirimkan istighfar ya Allah aku kirimkan bacaan istighfar ini pahalanya khusus untuk ibu nenekku khusus untuk ayahku khusus untuk nenekku siapapun itu orang yang kita sayang astagfirullah 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 maka kan sampai itu pahalanya ibu suatu ketika nih ibu ada orang yang sedang disiksa dalam kubur ini disiksa dia sama malaikat begitu sedang disiksa tiba-tiba siksaannya itu berhenti orang itu nanya sama malaikat wahai si bulan wahai malaikat kenapa siksaanku ini berhenti bahkan siksaanku sekarang tidak ada lagi ada apa ini ketahuilah disikian banyak anakmu ada satu anakmu yang sekarang sedang istighfar untukmu yang pertama istighfar kemudian yang kedua apa ustaz yang kedua doakan orang tua makanya saking pentingnya doa orang tua itu dilengketkan di dalam Al-Quran doakan orang tua kemudian apa lagi ustaz sedekah atas nama orang tua sampai pahalanya ibu tiba ya sedekah kemudian apa lagi ustaz terakhir kalau orang tua kita punya amalan yang istiqomah sering dia laksanakan semasa hidupnya semisal orang tua kita semasa hidupnya rajin sodakoh subuh pagi-pagi pasti ngisi kotak infak kita lanjutkan amalannya itu senang sekali orang yang sudah meninggal itu empat hal tadi ibu ya lanjut kita ke tema kita jadi ibu-ibu kalau kita merasa menjadi ibu-ibu majlis taklim yang katanya sering mendengarkan cerama yang sering ikut pengajian harus mampu menjadi ibu-ibu yang baik terhadap anak-anaknya karena ibu adalah madrasatul ula ibu-ibu adalah sekolah pertama bagi seorang pintar atau tidak pintar anak itu ibu tergantung ibunya jadi bukan tergantung ayahandanya imam syafi'i itu ibu umur lima tahun sudah apal ribuan hadis sudah apal Al-Quran itu karena ibundanya pintar kita lihat Nabi Nuh alaihissalam kanan bapaknya Nabi tapi dia masuk neraka begitu diajak naik ke kapal tidak mau dia bapaknya Nabi tapi ibundanya tidak baik itu ibu ya maka prestasi terbaik bagi kita para muslimah harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah datang anak lajang ke rumah ibu malam nanti kan malam ahad biasanya kan ahad ini kan harinya anak-anak muda datang assalamualaikum waalaikumsalam ibu boleh gak jalan sama anak ibu enggak boleh oh pokoknya enggak ada jalan-jalan malam minggu tolonglah pak enggak boleh pokoknya enggak boleh bentar saja pak jam 9 balik enggak boleh pokoknya balik kau nanti baliknya saya bawa ke martabak untuk bapak ah bawa itu ibu ya nah itu pokoknya enggak boleh enggak boleh enggak boleh gitu jadi kita sebagai seorang orang tua anak lah tadi itu investasi terbaik yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia sampai di akhirat besok terlebihnya kita besok di akhirat maka kita harus keras kepada anak-anak keras dalam artian mendidik ya ibu ya bukan menyiksa apalagi membunuh na'udzubillah itu tadi tuh maka kita sebagai seorang muslimah haruslah berusaha menjadi muslimah yang baik contohkanlah bagaimana cara berjilbab yang baik dan benar contohkanlah tutur kata yang baik dan benar ketika di rumah itu tergantung orang tua ibu sedius ada ini teman saya padahal 10 tahun dipondok pesantren tapi di rumahnya orang tuanya jarang sholat begitu pulang dia ke rumah enggak sholat biasa-biasa aja tapi ini bukan anak pesantren tapi di rumahnya orang tuanya rajin sholat ikut dia orang tuanya pesolat ke masjid itu tadi jadi tergantung kita orang tua ajarkanlah yang baik-baik contohkanlah melalui perbuatan kita yang laksanakan dulu insyaallah anak itu pasti akan ngikut sana suami ibu ini kadang kasihan bapak-bapak kadang sering dibentak ibu bapak-bapak ini ibu saya kasih tahu ini wanita yang pertama kali setelah Fatimah masuk surga itu namanya Sayyidatunamuti'ah siapa ustaz Sayyidatunamuti'ah ini ustaz apa amalan Sayyidatunamuti'ah ini ustaz tidak bisa dia masuk surga setelah Sayyidatunamuti'ah amalannya satu saja ketika dia masak dia hidangkan makanan itu kepada suaminya begitu dihidangkan makanan itu dia panggil suaminya duduklah kandaku cicipilah makananku begitu dicicip makanan itu ditanya sama kandanya tadi wahai kandaku apa yang kurang terhadap makananku ini ada cambuk di meja makan kau ambil cambuk kau cambuk itu serius itu yang dilakukannya bu masa kan ibu ini agak kurang masin ah bapak ini kalau tidak mau makan ya pergilah cari keluar makan ibu tidak usah makan di sini puasa masak di sana itu ibu maka perempuan itu kalau memang laki-laki kita itu orang baik orang soleh memang benar-benar pemimpin yang bertanggung jawab maka patuhlah kepada dia apa kata Rasulullah seandainya aku mengizinkan seandainya Allah mengizinkan seorang manusia bersujud kepada manusia selain kepada Allah maka yang pertama kali adalah istri bersujud kepada suami itu ibu tapi ustaz suami saya ustaz macam piraut di rumah ustaz tidak pernah solat kemana saya nak taat ustaz apakah saya termasuk istri duraka ustaz nampaknya itu yang curhat sama saya itu lah ibu kenapa dulu mau sama suami saya dulu ustaz artes suami saya banyak rupanya ini kakak beradiknya banyak juga banyak bagi warisannya ustaz nah itu dulu pos nikah yang diundang artis organ tunggal karaokean di rumah nyanyinya kucing garang cinta satu malam begitu ada masalah baru ustaz dulu kenapa nikah gak panggil ustaz panggilnya organ tunggal panggilnya artis-artis begitu ada masalah baru panggil ustaz nah itu ibu ya jadi kedepannya nanti maka menikah itu bukanlah suatu hal yang enak berat tanggung jawab banyak yang harus dipersiapkan anak zaman sekarang ini ibu sebelum menikah sibuk berapa tamu yang akan diundang nanti pengisi acaranya siapa-siapa saja bagaimana nanti acaranya seperti apa berjalannya memang itu penting ibu tapi ada yang lebih penting lagi ada namanya peranikah belajar dulu cari buku fikih nikah belajar barang-barang hatamkan satu buku itu dulu persiapkan diri baru selesai itu menikahlah maka insyaallah semua itu akan ngebimbing kita itu ibu ya pelajaran lah bagi kita kalau cari menantu atas dulu ibu bagaimana usah caranya datang kalau dia nak datang ke rumah rundingan sama bapak suruh dia datang jam setengah 6 datang dia jam setengah 6 itu bu datang bapak ajak ke masjid itu ayo nak start maghrib dulu bapak lah konek-konekkan sama pak imam pak imam aku ni nak uji calon mantu aku ni kaget pak imam pura-pura batuk biar saya suruh dia ni maju haa majulah dia jadi imam allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim maalik yawm iddien iya ke na'budu wa iya ke nasta'in imdinas siratul mustaqim siratul ladhina an-nu'amta'alayhim ghairil maghubi alayhim walad-dallin amin amin mashallah gak salah pilih mantu saya ni haa ini pokoknya besok nikah lah rupanya belum juga ini bu amin nah saya tengok dulu ni baca ayat apa dia ni maju dia baca bismillahirrahmanirrahim yasin haa sudah sudah selesai selama grib ini rupanya cuma satu ayat allahu akbar haa ibu ya itu jadi harus mampu menjadi wanita yang soleh haa itulah ciri-ciri pertama ibu-ibu yang sering majelisan tak tak lim itu baiklah pemirsa setia jiktipi dimanapun anda berada insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetaplah bersama kami setelah jeda periwara berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati izin bertanya ustaz saya namanya ibu rina dari majelis taklim asada saya selaku ketua majelis taklim jadi saya kan selaku pemimpin itu selalu menghimbau jamaah kami untuk selalu tawadu dan istiqomah dalam ibadah kami khususnya di lingkungan pengajian majelis taklim kami jadi itu selalu saya himbau ustaz yang ingin saya tanyakan kepada ustaz bagaimana caranya kami ini lebih istiqomah tawadu dalam pengajian kami karena kadang kita suka berbenturan dengan temboknya emosi temboknya amarah temboknya apa saling saling ini ya yang arahnya ke misalnya gibah atau apa jadi saya mohon kami diberi kiat-kiat agar kami memang benar-benar ikhlas melaksanakan pengajian kami sehingga kami menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT benar-benar karena Allah SWT demikian saja ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan tas nama saya Ibu Epi warga RT 39 Kelurahan Jelutung anggota majelis taklim Masjid Ashada Kelurahan Jelutung ini pertanyaan agak nyimpang dari tema tapi masuk akidah sekarang kan musim nyalek nih tas orang musim minta fotokopi KK fotokopi KTP bagaimana cara kami menanggapi permintaan-permintaan orang itu jadi kalau dia ngasih-ngasih hadiah hukumnya bagaimana mohon pencerahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Yusma ini dari Majelis Taklim Asada Kelurahan Jelutung pertanyaan saya Ustaz tadi kan Ustaz bilang 5.000 tahun sebelum manusia diciptakan sudah ada takdir kita yang mau saya tanyakan adalah apakah ada fungsi doa untuk takdir kita terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Mas Lizar dari Majelis Taklim Makamul Hidayah Jelutung Yang saya tanyakan gitu Ustaz di luar tema luar tema ya yang saya tanyakan amalan sering kita lakukan di malam hari misalnya sholat, uduk, sholat apa namanya tahajud hajat dan sebagainya apakah bisa kita melakukan amalannya zikirnya itu setelah sholat itu sholat tahajud dulu langsung amalannya sholat tahajud doanya doa tahajud itu atau boleh kita selesaikan dulu semua sholat itu baru kita zikir dan doanya gitu itu yang saya tanyakan mohon Ustaz pencaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lutfiah dari Majlis Taklim Mahkomul Hidayah Jelutung yang saya tanyakan pak mengenai kami ibu-ibu ini katanya tidak boleh bersuara dalam masjid atau memegang suara ditambah dengan make proven katanya hukumnya adalah makruh mohon penjelasannya itulah sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Yusnaini selaku pengawas pengajian Masjid Asaada Curhat Ustaz Bagaimana cara mengajak ibu-ibu supaya hadir setiap pengajian seperti begini Ustaz itulah yang saya dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setiajik TV dimanapun anda berada ibu-ibu Majlis Taklim Asaada InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT Maka InsyaAllah akan kita jawab tanya jawab kita terkait apa yang sudah ibu pertanyakan tadi Yang pertama itu adalah kiat atau cara agar kita bisa istiqomah dalam pengajian ibu ya maka disini itu ibu istiqomah itu memang berat makanya istiqomah khairun min alfi karumah istiqomah itu lebih baik dibandingkan seribu karumah jadi cara kita agar bisa menjadi istiqomah adalah paksa jadi sebelum tidur malam paksa-paksakan diri dulu ambil air wudu solat witir malam-malam tidur bangun jam 2 ambil air wudu paksakan diri untuk qiyamul layil solat tahajud itu kemudian datang waktu fajar paksa-paksakan diri ketika semua orang terlap tidur ada yang narik selimut dingin apalagi yang ada hujan paksa-paksakan bangun solat suh jangan sampai tinggalkan qobliyah suh rakaat pertama qobliyah subuh baca surah alam taruh alam nashroh lakas sodroh itu rakaat kedua bisa kul wallahu ahad bisa alfil itu maka rakaat al fajri khairun min al dunia wa mafiha dua rakaat subuh itu lebih baik dibandingkan dunia busterta isinya ini jadi ustad kalau saya bangun jam setengah enam ustad itu saya solat kebeliah dulu atau langsung solat subuh sedangkan itu subuhnya sudah lewat waktu semisar gitu lanjut tetap solat kebeliah subuh walaupun bangun jam tujuh jam delapan semisar itu tapi memang itu ibu tidur gak denger apa-apa ini suara azan denger Allahu akbar Allahu akbar wah denger lah itu saya kaget lah kaget lah ibu ya itu gak boleh itu boleh kita solat jam delapan memang kita tidur tidak denger suara apa-apa itu ibu memang kunci untuk bisa istiqomah itu tidak lain tak bukan paksa diri kita paksa dan apalagi ustaz ini ibu ibadah itu ibu mempengaruhi daripada kehidupan kita dosa itu juga seperti itu maksiat seperti itu ketika kita bermaksiat itu ibu bukan cuma dosa kita yang dicatat tapi mempengaruhi untuk ibadah kita kedepannya maksiat itu buat kita malas ibadah percayalah coba kita lihat maksiat misalnya kita buat maksiat pasti nanti agak malas ibadah pasti itu ibu makanya sering kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh sering duduk dengan orang-orang soleh sering ikut majelis taklim jangan sekali-kali tinggalkan majelis taklim misalnya nah itu maka insyaallah semakin kita lihat ustaz ceramah semakin kita dengar ilmu-ilmu baru maka insyaallah itulah yang akan menjadi motivasi kita itulah yang akan menjadi semangat kita agar bisa istiqomah terus ibadah itu ibu ya paksa paksa itulah cara terbaik untuk bisa istiqomah ibu ya itu paksa kemudian yang kedua sering-sering kumpul dengan orang-orang soleh-solehah rajin ikut majelis taklim rajin ikut majelis zikir majelis sekarang ini ibu ada dua macamnya ada majelis taklim ada majelis gibah ibu ya majelis taklim sama majelis gibah itu makanya ciri-ciri wanita solehah itu dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah wanita yang betah tinggal di rumah kenapa ustaz kalau tinggal di rumah dia gak banyak komunikasi sama orang banyak kalau dia sering-sering keluar di rumah ustaz pusing stres ustaz healing 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 ustaz kaget ketemu ini ibu itu boleh mobil baru atau orang tua mulai ibu ya hapus dos hapus apa pahala kita habis pahala kita gara-gara gibah itu tadi makanya betah-betah tinggal di rumah boleh ibu keluar kalau ikut pengajian boleh keluar kalau keluarnya bermanfaat gitu ibu ya itu untuk pertanyaan yang pertama ibu ya cara menanggapi para pemimpin yang memberi hadiah wah ini ustaz sebentar lagi kita 2024 nah ini jangan-jangan salah satu suaminya ini ada yang bercalik ini ibu ini jebak say ayo ini nah itu enggak ibu ya tujuan kita mengaji disini kan untuk mencari ilmu itu ibu ya kalau tersindir-tersindir itu mah tidak ada niat sama sekali oke cara menanggapi para pemimpin yang memberi hadiah ustaz ini kalau semisal ada calon legislatif itu ibu ya calon anggota DPR calon anggota DPRD baik kota provinsi nah itu maka ketika dia menawari kita sembako semisal ketika dia menawari kita jilbab semisal ketika dia menawari kita apapun itu sejenisnya kita bagaimana cara dia menawari kita ibu ini saya punya sembako beras 5 kg ibu besok tapi harusnya ini pilih saya jomblo saya nomor 2 semisal partai ini nah gitu maka gak boleh itu diambil ibu ya tapi kalau semisal dia ngomong gini ibu saya niatnya memang sedekah gitu ini saya ada riski ibu nah gitu misal beras memang saya ratokan disini semua misalnya dia dimana tinggalnya gitu kan rata semua ini ibu tidak ada pilih-pilih makanya syarat pemilu itu kan luber dan jurdil luber dan jurdil langsung umum bebas jujur dan adil nah itu ibu ya lihat dulu kalau dia nyuruh kita nyoblos dia karena kita dikasih sembako tadi jangan diterima mohon maaf karena pemilu itu kan jujur salah satu syaratnya memang dari hati nurani bukan karena dia kasih kita beras bukan karena dia kasih kita gamis bukan karena dia kasih kita mikrofon untuk pengejian ini enggak ibu ya jelas ibu nah itu kalau misalnya dia memang ikhlas lillahi ta'ala maka insyaallah sudahlah pemilu besok ibu ibu doa saja minta sama Allah ya Allah kami kepingin punya pemimpin yang adil di negeri ini besok ketika saya mau nyoblos tolong gerakkan hati saya pejamkan mata A B C D A B C D enggak bu ya gitu hati nurani saja wah dia bagus dia ini ini ya itu maka coblos lah insyaallah itu mudah-mudahan kita di tahun 2024 nanti mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang adil amanah dan bertanggung jawab dan negeri ini menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warokbun khufur amin amin gitu ya mungkin ya jelas ya terus yang ketiga fungsi doa untuk takdir ibu takdir itu ada takdir mu'alaq ada takdir mubram ada takdir yang bisa dirubah ada takdir yang tidak bisa dirubah kalau takdir yang tidak bisa dirubah semisal matahari terbit dari sebelah timur gitu jadi tidak bisa dirubah besok matahari terbitnya sebelah barat Bintang, bulan Munculnya di malam hari Tidak bisa disuruh muncul pada siang hari Semisal gitu ibu ya Itu takdir yang tidak bisa dirubah Memang seperti itu ketetepannya Tapi ustaz Masalah jodoh, masalah riski Masalah umur yang panjangkan Ada itu doanya ustaz Minta jodoh yang soleh Minta anak yang soleh-soleh Ibu ya Minta dipanjangkan umur Minta dimudahkan riski Lalu apa fungsi doa itu ustaz Fungsi doa itu menambah dalam artian Ya Allah, tambahlah umurku Dalam artian disana itu bukan jumlah umur yang ditambah Tetapi keberkahan umurnya Nah, itu ya Begitupun dalam hal riski ibu Minta ditambah keberkahan Rizki-nya Ingat ibu Riski yang baik itu bukan riski yang banyak Riski yang mengantarkan kecukupan itu bukan riski yang wow Yang banyak Tidak Riski yang mengantarkan kecukupan itulah disebut dengan riski yang barokah Cukup Itu Ingat bu Riski bukan cuma melalui duit Terus Punya suami yang taat ibadah Riski Punya anak yang soleh-soleha Riski Di dalam berkeluarga tidak ada masalah apapun Riski Di kantor, tempat bekerja kita Tidak ada problematika Riski Ibu ya Itu Jadi bukan melalui duit Terus Itu ibu ya Jelas ibu Oke lanjut lagi nih Kelima Apakah Perempuan di masjid tidak boleh bersuara Ini Ibu Memang Suara wanita itu adalah Aurat Tapi suara yang seperti apa Ustaz yang dimaksud Masa kami tidak boleh bersalawatan Masa kami tidak boleh baca ayat Al-Quran Suara yang aurat itu adalah Suara yang mendayung-dayung Bang Kemana bang Saya aja geli sendiri ini Itu ibu ya Suara yang menimbulkan syahwan Nah itu Kalau mengaji tidak masalah Salawat juga tidak masalah Bismillahirrahmanirrahim Tabarakan Tabarakan Tanah Toraja Solawesi Selatan Win STS Jambi Memilih Tiga Duta Win STS Jambi Di antara sekian banyak Di antara Empat ribu Mahasiswa Win STS Jambi Yang melaksanakan KKN Tiga orang terbaik Akan ditarik Untuk mengikuti KKN Nusantara Moderasi Beragama Gabungan dari seluruh Indonesia Di situ Saya lihat ibu Banyak Sekali masih Baik itu di kampung saya Sampai saya di Jambi Sampailah saya Di Kemarin di tempat sana itu Ketika ada orang Yang meninggal dunia Ini yang banyak Kesalahan yang sering terjadi Di tengah-tengah masyarakat Khususnya ibu-ibu Ketika ada orang Yang meninggal dunia ibu Hukum perempuan Untuk mengantarkan jenazah Dari rumah Sampai ke kuburan Itu makruh Nah itu ibu Makruh itu pun Kalau ibu masih tetap kekeh Untuk mengantarkan jenazah Ada syaratnya lagi Yang pertama Dia harus menjadi wanita yang tabah Begitu dia melihat Jenazah suaminya Anaknya Familinya dimasukkan Dia tidak pingsan Kalau dia pingsan nanti Takutnya digotong Takut terbuka Aura Dan lain-lain sebagainya Gitu ibu ya Begitu Apalagi dua Ustaz syaratnya Ada tempat istimewa Artinya apa Di sana dia tidak berkumpul Sama laki-laki yang bukan mahrumnya Mulai daripada jalan Dari rumah Sampai ke kuburan Memang pisah antara laki-laki sama perempuan Nah itu ibu Itu bagusnya Kadang kasihian ibu Jenazah itu disiksa Ulah kita Kenapa kita di sana Kadang-kadang jilbab cuma diselewengkan saja Dikalungkan saja Itu banyak terjadi itu ibu Jadi kita luruskan Kalau kita sayang sama keluarga kita Sayang sama orang yang telah mendahului kita Yaudah Biarkan saja laki-laki Yang antarkan jenazah Sampai keliang lahat Ibu-ibu Kita semisalnya Anak kita mungkin Atau suami kita Besok Kita ziarah ke sana Khusus ibu-ibu majelis talib Nah itu baru mantap Ibu ya Nah gitu Makroh hukumnya Tidak sampai ke haram Begitupun masuk masjid tadi ibu ya Ada peraturannya Ibu-ibu bagusnya macam mana Ustaz masuk ke masjid Lewat pintu belakang Tuh Jangan dandan yang berlebihan Jangan pakai uangian Kalau bisa Nah itu Ustaz pakai listrik Boleh tipis-tipis saja Mulai Ibu-ibu Boleh Dandan boleh Islam itu bukan Mengajari kita buruk-buruk Tidak Islam itu mengajarkan kita indah-indah Yang penting Tidak berlebihan Itu ya Masuk masjid Jangan lewat pintu depan Lewat pintu belakang Ustaz Masih di renovasi Ustaz Ya sudah boleh lah Lewat pintu depan Oke ibu ya Seperti itu jelas Tadi terkait pertanyaan yang kelima tadi Ada yang lewati Oh ada yang lewati Apakah zikir dilakukan setelah ibadah Ini Oh iya ibu Mohon maaf ibu Ustaz ini gimana sih Ustaz Masih muda Apakah zikir Dilakukan Apakah zikir dilakukan setelah ibadah Maksudnya Doa-doanya tadi ibu ya Ketika kita solat tahajud Semisal Apakah kita harus doa dulu Kemudian barulah kita solat witir lagi Ini ibu urutan Solat Tiamulail Yang pertama Kita Solat Sunnah Mudu Kemudian Solat Sunnah Tahajud Kemudian Solat Sunnah Taubat Terakhir baru ditutup sama Solat sunnah witir Mudu Tahajud Kemudian Taubat Bisa diganti Iya Taubat Kemudian baru Solat sunnah Witir Itu ibu Empat susunan tadi itu Kalau doanya Bagusnya seperti apa Ustaz Kalau ibu mau doa Setelah solat Tahajud Semisal mau Langsung ibu tutup sama doa Solat tahajud Boleh Kalau ibu mau nanti saja Ustaz Setelah selesai solat semuanya Tutup gabung sama doa Solat witir Boleh juga Jadi tidak ada yang tidak boleh disana Tergantung kita nyamannya gimana Kalau Ustaz Saran dari Ustaz gimana Kalau saran dari saya Langsung Solat tahajud Langsung doa Tahajud Kemudian Solat Taubat Misalnya Langsung Solat Doa Solat sunnah taubat Seperti itu Ibu ya Boleh Kalau ibu nanya Salah atau benar Salah atau benar Itu mah Tidak ada Semuanya benar Tapi tergantung kita lagi Oke Gitu ibu ya Yang terakhir ini Pertanyaan terakhir Bagaimana cara Mengajak Ibu Saya ulang Bagaimana cara Mengajak Ibu Agar selalu Hadir Di pengajian Ini Di antara sekian Banyak pertanyaan Inilah juara satunya Doa Nah ini Bagaimana cara Mengajak Ibu Agar rajin Ikut pengajian Gini ibu Coba saya tanya dulu Ini Majelis Talim Asaadah Seminggu berapa kali Pengajian Seminggu sekali Masa gak ada juga Nggak kasih Terpres Misalnya Boleh Itu Seminggu sekali Itu ibu Pengajiannya Untuk Yasinan Atau memang Kita dengarkan Tausia Seperti ini Belajar ngaji Oh Belajar ngaji Al-Quran Gitu Bagus Jadi ibu Kalau semisal Seminggu Cuma sekali Yaitu tadi Harus Kita paksa Memang Kalau ini Sudah berapa lama Terbentuknya ini Sudah Sudah Tuh Nah ibu Jadi bagaimana Ustaz Cara mengajak Ibu-ibu Agar istiqomah Agar tidak Waktu Suting lensa Kalau Saja Hadirnya banyak Seperti ini Ibu ya Jadi Ngajinya itu Luruskan niat dulu Niat dulu Ya Allah Saya mengaji Karena ingin Memperbaiki diri Ya Allah Saya mengaji Karena ingin Menambah ilmu Ya Allah Saya mengaji Memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Bukan karena Ingin masuk TV Bukan karena Ingin nunjukkan Gamis baru Nah Tidak Ibu ya Memang luruskan Niat Itu yang pertama Kemudian yang kedua Cari pengajian yang menarik Untuk pengurus Misalnya apa Baca Quran Barang-barang Jangan cuma baca Quran Baca Quran itu Lanjut lagi Itu banyak Aku yang pertama Ustadz Dapat aja pendek Misalnya Nah Harus cari pengajian yang menarik Bagaimana Cari ustad Itu Nemani kita ngaji Di sini Nanti Setelah selesai Baca Al-Quran Ada di sini Ustadznya Nemani kita ngaji Di situ nanti Ada tanya jawab juga Biar lebih bersemangat Ibu-ibunya Atau cari ustazah Tidak masalah Tidak mesti ustadz Nah gitu ibu-ibunya Doorpress ustadz Bagaimana ustadz Tergantung wangkas Ibu-ibunya Kalau wangkasnya tebal Nah monggo Itu Jadi nanti Yang bisa jawab pertanyaan ustadz Dapat kulkas Ah Sudah Nah itu Wah ada bisa Dari ibu RT ustadz Ya ibu-ibunya Harus cari Saya yakin ini Semua orang itu ibu Pasti mau mengaji Cuma kita itu Belum tahu saja Caranya gimana Seperti itu Ya namanya kita baru 3 tahun ibu Ya Pasti butuh yang namanya proses itu Di masjid saya itu ibu Seminggu 3 kali ngaji Kadang sampai 4 kali Apalagi ada syuting Nah itu Iya ibu Itu Jadi Seperti itu Pertama luruskan niat Kedua Buatlah Bagi ibu ketua Majelis ta'limnya Atau pembina Pengasuhnya Pembimbingnya Buat acara Sebenarik Mungkin Apa yang dimaukan jamaah Tanya dulu Gitu Ibu ya Seperti itu Sama-sama Oke ibu Sudah selesai kita Kelihara kita Sebenarnya saya mau Pengen lama-lama Bercerita sama ibu Masih banyak ini yang perlu Disampaikan Tapi kita dibatasi oleh Waktu Insyaallah Lain kesempatan kita dapat Berjumpa lagi Baiklah Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah SWT Majelis ta'lim As-sa'ada Pemirsa Setia Jek TV Dimanapun anda berada Kesimpulan Pengajian kita Pada Sore hari ini Bagaimana Agar kita bisa Berdamai Dalam berkehidupan Yang pertama Dekatkan diri kita itu Kepada sang pencipta dulu Ketika kita sudah dekat Sama sang pencipta Insyaallah Sang penciptalah Yang akan memberikan Kehidupan terbaik Untuk kita Kemudian Yang kedua Kita harus mampu Untuk menjadikan diri kita Sebagai seorang muslimah Sebagai seorang mu'min Mu'minat Yang memang benar-benar Berusaha untuk meningkatkan Kualitas keimanan kita Kepada Allah SWT Yang ketiga Kewajiban bagi seorang muslimah Kewajiban bagi seorang wanita Memang wanita dituntut Untuk berhidup Dalam kehidupan ini Lebih berhati-hati lagi Karena banyak lagi Tanggung jawab Dan yang harus Dijaga oleh Seorang perempuan Maka insyaallah Kita semua yang hadir Majlis ta'lim As-sa'ada ini Dan pemirsa Setiap JKTP Di mana pun anda berada Insyaallah kita semua Bisa berdamai Dalam berkehidupan Amin Allahumma Amin Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati